Apa yang ada di pikiran kalian ketika kalian mendengarkan kata hutan? Ya, hutan merupakan sumber kehidupan bagi kita semua. Tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, hal yang sangat vital bagi kita semua harus terancam. Yang salah satunya disebabkan oleh ketambakan manusia sendiri. Dan hal tersebut menuntun hutan kepada deforestasi. Hutan merupakan aset lingkungan yang sangat vital. Hutan berperan sebagai penopang keberlanjutan hidup manusia. Sebut saja sebagai paru-paru dunia, penyedia flora dan fauna, bahkan sebagai mata pencarian manusia. Hutan mencakup sekitar 38 persen dari area lahan yang dapat dihuni. Luas ini setara dengan 26 persen dari total area lahan yang ada di dunia. Sehingga keberadaan hutan tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan makhluk hidup. Namun, dalam kenyataannya, hutan juga menghadapi berbagai tantangan besar. Mulai dari kebakaran hutan, penebangan liar, pemanfaatan lahan berlebihan, dan juga deforestasi. Apakah kalian tahu berapa banyak hutan yang hilang setiap tahunnya akibat deforestasi? Apakah ada upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah masalah ini? Atau sudah tidak ada cara lain untuk menyelamatkan hutan dunia? Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK Republik Indonesia, deforestasi adalah perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan. Atau singkatnya, deforestasi adalah alih fungsi lahan yang biasanya digunakan untuk aktivitas manusia. Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan atau IPSDH, Ditjen PKTL Belinda A. Margono, menjelaskan, angka deforestasi Indonesia tahun 2021-2022 sebesar 104.000 hektare. Angka tersebut berasal dari angka deforestasi bruto sebesar 119,4 ribu hektare, dikurangi reforestasi sebesar 15,4 ribu hektare. Hasil pemantauan hutan Indonesia tahun 2022 menunjukkan bahwa luas lahan hutan seluruh daratan Indonesia adalah 96 juta hektare atau sekitar 51,2 persen dari total daratan, di mana 92 persen dari total luas berhutan atau 88,3 juta hektare berada di dalam kawasan hutan. Luas deforestasi bruto tahun 2021 sebesar dengan 2022 tertinggi terjadi di kelas hutan sekunder yaitu 106,4 juta hektare. Dari data tersebut, bisa kita lihat bahwa keadaan hutan di Indonesia cukup memprihatinkan. Hutan yang seharusnya menjadi tempat tinggal bagi kehidupan flora dan fauna, serta menjadi penumpang kehidupan, harus rusak karena perilaku manusia yang egois. Dengan mementingkan keuntungan pribadi tanpa melihat dampak nyata pada hutan, hal tersebutlah yang menciptakan berbagai bencana di lingkungan kita. Bila tindakan deforestasi ini dibiarkan begitu saja, lama-kelamaan, pasti suatu saat manusia akan merasakan dampaknya sendiri. Apakah tidak ada yang peduli mengenai peristiwa ini? Apakah tidak ada solusi dari deforestasi ini? Tentunya, dunia menaruh perhatian terhadap peristiwa ini. Salah satu solusi yang ditawarkan yaitu perjanjian Red Plus. Inisiatif ini pertama kali diajukan dalam konferensi PBB tentang perubahan iklim pada tahun 2005 sebagai upaya untuk mengatasi kontribusi deforestasi terhadap perubahan iklim global. Dalam kerangka perjanjian Red Plus, negara-negara dan pihak-pihak yang terlibat bekerjasama untuk menciptakan insentif dan kebijakan yang mendorong pengurangan deforestasi, pelastarian hutan, serta pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Tujuan utama dari perjanjian Red Plus bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan, serta mempromosikan pelastarian hutan dan pembangunan berkelanjutan. Mekanisme dari Red Plus ini melibatkan berbagai mekanisme, termasuk pemantauan, pelaporan, dan verifikasi emisi karbon yang berasal dari hutan. Partisipasi komunitas lokal dalam perjanjian Red Plus ini mendorong agar komunitas lokal, suku-suku asli, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan hutan dan implementasi program Red Plus ini. Pada tanggal 2 Juli pada tahun 2020 bertepatan di Jakarta, Kementerian Luar Negeri terus mengawal kerja sama bilateral hingga tahap implementasi. Hal ini tercermin dari kesepakatan antara Indonesia dan Norwegia untuk mempercepat implementasi kemitraan kedua negara bagi pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan atau Reducing Greenhouse Gas Emission from Deforestation and Forest Degradation Red Plus pada Joint Consultation Group atau GCG. Pada pembukaan, Wakil Menteri Luar Negeri tekankan bahwa Indonesia senantiasa menjaga komitmennya dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan atau Red Plus. Kesepakatan utama pada pertemuan Joint Consultation Group ini adalah penegasan penyaluran dana Red Plus dari Norwegia dengan skema Result Based Payment atau RBB dengan harga 5 USD per ton karbon dioksida melalui badan pengelolaan dana lingkungan hidup. Pada tahun 2019, Norwegia setuju untuk membayar sebesar 530 juta kron atau setara dengan 765 juta rupiah kepada Indonesia untuk mencegah emisi sebanyak 11,23 juta metrik ton karbon dioksida melalui Red Plus pada tahun 2017. Hal tersebut berarti angka deforestasi menurun dan dekat emisi yang dihasilkan pun menurun drastis dan terbukti bahwa perjanjian ini mengatasi peningkatan terjadinya deforestasi serta menurunkan emisi yang terjadi yang diakibatkan olehnya. Sehari dengan berjalannya waktu, fenomena deforestasi memang tidak bisa dihindari dari perlakuan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut dapat menyebabkan kerugian besar baik dari segi ekonomi maupun keberlangsungan kehidupan flora dan fauna bahkan kehidupan manusia. Oleh karena itu, diperlukan adanya kesadaran dari berbagai pihak untuk berfokus mengendalikan masalah deforestasi ini. Baik itu dari pihak pemerintah yang membuat peraturan dan regulasi serta menjalankan perjanjian internasional yang sudah ada yaitu REDD. Serta dari pihak masyarakat harus jeli dan menaruh perhatiannya pada masalah deforestasi ini. Karena kalau bukan kita yang menyayangi bumi, siapa lagi? Oleh karena itu, ayo kita mulai aktif dalam gerakan kepedulian lingkungan dan juga gerakan-gerakan lain yang mengangkat masalah tentang lingkungan. Sayangi bumi, sayangi kehidupan kita bersama. Baik, kami dari kelompok 3 mata kuliah ekonomi lingkungan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga teman-teman mendapatkan insight dari video kami. Sampai jumpa. Daaah! Salam Indonesia Jaya! Indonesia Merdeka! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!